Selamat pagi Sobat di Post Video, kembali bersama saya Franz, reporter dari Banjarmasin Post yang saat ini ingin melaporkan terkait dengan beberapa titik luas jalan di Banjarmasin yang tergenang air dan ini merupakan dampak dari adanya fenomena banjirof yang sejak beberapa hari ini melanda Banjarmasin termasuk tadi malam dan ternyata hingga pagi ini air masih mengenang di beberapa titik khususnya di kawasan jalan Bigjen Hasan Basri atau Bayu Tangi Banjarmasin dan saat ini saya sedang berada di depan titik di depan lapangan sepak bola kaitangi dimana di tempat ini bisa dibilang termasuk salah satu titik yang langganan terdampak ketika adanya banjirof jadi banjirof sendiri tadi malam itu menggenang sejumlah kawasan termasuk ruas jalan dan bisa lihat hingga pagi ini masih ada genangan yang disisa di titik jalan Bigjen Hasan Basri tepatnya di depan lapangan sepak bola kaitangi untuk titik sendiri sebenarnya ada beberapa di kawasan jalan Bigjen Hasan Basri atau Bayu Tangi Banjarmasin ini yang tadi terpantau juga tergenang misalkan tadi ada di depan SMKN 4 Banjarmasin kemudian di depan Universitas Lampung Mangkurat atau ULM Banjarmasin dan di beberapa titik lainnya baik sahabat di pas video demikian sementara yang dapat dilaporkan terkait dengan beberapa titik di ruas jalan Bigjen Hasan Basri Banjarmasin masih tergenang air dan ini merupakan dampak dari adanya fenomena banjirof yang sejak beberapa hari ini melanda Banjarmasin termasuk hingga tadi malam selamat menikmati